5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku, Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha dan Islam? Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha dan Islam Nah disini kita akan belajar lebih lanjut lagi Pada akhir masa kerajaan Hindu, Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Siapakah mereka? Mari kita cari tahu bersama-sama Di sini ada daerah kekuasaan Majapahit dan orang-orang yang sangat berperan dalam kerajaan Majapahit Yaitu ada Patih Gajah Mada dan ada Hayam Buruk Nah pada kerajaan Majapahit ini ada peninggalan yaitu ada Candi Penataran yang saat ini masih ada adik-adik Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang kerajaan Majapahit Mahapati Gajah Mada Ini adalah salah satu patih yang ada di kerajaan Majapahit Yuk kita cari tahu tentang Gajah Mada ini Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit Saat remaja ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi Pada usia 19 tahun Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jaya Negara Oleh karena kecakapannya pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri yang ada di Jawa Tengah adik-adik Pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadak menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya Gajah Mada menolak penunjukkan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit Yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng Pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa Apa itu Sumpah Palapa? Yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah Bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara Nah ini terkenal dengan Sumpah Palapanya adik-adik Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman Prabu Hayam Murug Pada tahun 1350 sampai 1389 Pada masa itulah Majapahit ini mencapai keemasannya Dari kitab negara kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit Hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit itu sampai ke negara-negara tetangga Wow keren sekali adik-adik ya Mahapati Gajah Mada ini Dari kisahnya itu ya Dia ternyata orang yang sangat hebat ya Dia mau bekerja keras Tantang menyerah ya Untuk mempersatukan Nusantara Pulau-pulau yang ada di Nusantara adik-adik Perjuangannya patut kita atungi jempol ya adik-adik ya Berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya Tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada Nah adik-adik diminta untuk menuliskan secara singkat Tentang informasi si Gajah Mada ini Di sini kalau Kak Citra ceritakan secara singkat ya seperti ini Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit Akibat kecakapannya di tahun 1319 ia diangkat sebagai patih kahuripan Lalu pada tahun 1329 patih Majapahit yang bernama Aryotadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya Tetapi Gajah Mada tidak mau ya adik-adik ya Lalu pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa Perjuangan Gajah Mada ini mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayamuruk Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya Begitu adik-adik itu sejarah singkat tentang Gajah Mada Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa? Nah tujuannya adalah untuk menyatukan Nusantara Dia ingin sekali Nusantara itu dibawah naungan kerajaan Majapahit Apa yang diperjuangkan oleh Gajah Mada? Nah yang diperjuangkan oleh Gajah Mada adalah Mempersatukan Nusantara dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Kalian bisa jelaskan dan berikan contohnya Ya sangat berpengaruh adik-adik ya Karena Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara Dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada ini adik-adik? Nah hal yang baik yang bisa kita contoh dari beliau adalah Beliau ini orang yang menyatukan seluruh Nusantara Hingga bisa mencapai Filipina juga Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar Oleh karena itu untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat Persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga Sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga Jadi hal baiknya adalah kita harus berani Kita harus membela bangsa kita Tetap nomor satu adalah persatuan dan kesatuan Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majabahit? Ya bisa disebut sebagai pahlawan bagi rakyatnya Karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya Sehingga rakyatnya itu hidup aman dan sejahtera Gajah Mada juga dapat menyatukan Nusantara Nah perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang loh adik-adik Hal ini dibuktikan dengan digunakannya Nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di sejumlah kota di Indonesia Kebesaran nama dan kejayaan Majabahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi tadi Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majabahit Lebih lanjut kalian bisa membaca informasi di bawah ini Nah disini ada kompleks candi penataran yang termasuk dalam salah satu peninggalan kerajaan Majabahit Kemegahan dan kebesaran kompleks candi penataran Membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majabahit Candi penataran ini dibangun pada masa kerajaan kediri Dan dipergunakan pada masa kerajaan Majabahit Di dalam kompleks candi terdapat arca Bangunan yang disebut dengan balai agung Prasasti atau batu tulis dan beberapa candi Candi-candi ini diantaranya candi naga Yang berukuran lebar 4,83 meter Panjangnya 6,57 meter Dan tingginya 4,70 meter Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci Yaitu candi indu Nah candi indu ini terdiri di atas 3 teras bersusun Dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter Dan candi penataran ini masih ada loh adik-adik sampai sekarang Apa pendapatmu tentang candi penataran tadi adik-adik Nah candi penataran tadi membuktikan peranan dan perjuangan tokoh pada masa kerajaan Majabahit Dalam candi tersebut terdapat arca dan prasasti Candi penataran sangat indah dan harus dijaga kelestariannya Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar Nah kita juga harus ya adik-adik ya pantang menyerah dan tak pernah gentar Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan Salah satu cara tersebut adalah melalui lagu Adik-adik pasti tahu ya lagu Majuta Gentar ciptaan si Manjunta ini Adik-adik masih ingat ya lagu ini ya Majuta gentar membela yang benar Seperti itu lagunya Nah lagu Majuta gentar ini termasuk lagu perjuangan adik-adik Karya C. Si Manjunta dengan tanda birama 4 per 4 Apa sih fungsi tanda birama ini? Jadi 4 per 4 itu artinya setiap birama itu terdapat 4 ketukan Dan masing-masing ketukannya itu bernilai 1 per 4 Dari partitur yang seperti tampak pada gambar ini Terdapat Tempo Marsia Nah biasanya di sebuah lirik lagu ya Itu ada temponya adik-adik Selain ada biramanya, ada penciptanya, ada temponya Yaitu Tempo Marsia Tempo Marsia itu apa? Tempo Marsia itu Tempo Mars Atau Tempo Gerak Jalan Jadi tetap adik-adik menyanyikannya Tempo Marsia ini berkesan gembira dan tegas Sedangkan tanda do sama dengan best adalah nada dasar dari lagu ini Jadi kalau kalian menciptakan sebuah lagu kalian harus tahu Nada dasarnya apa? Lalu ketukannya berapa? Partiturnya bagaimana? Biramanya bagaimana? Temponya bagaimana? Nah adik-adik kalau kalian bercita-cita untuk menjadi pencipta lagu nih Kalian harus tahu tentang birama, partitur, tempo, dan nada dasar pada lagu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 5 maaf Subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya